Peruas Jalan Nasional Kabupaten Batanghari, Pulian Sarulagun, maupun Bungo sejak dini hari mengalami kelumpuhan. Situasi kelumpuhan ini terlihat di pagi hari, tepatnya di Simpang Palima, Muara Tembesi. Kelumpuhan tersebut diakibatkan banyaknya armada angkutan batu bara yang terus tancap gas meskipun di luar jam operasional. Hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Parat selasa pagi, kelumpuhan masih terjadi di ruas Jalan Lintas Nasional, Pulian Sarulagun, dan Muara Bungo. Kenagalan sopir armada angkutan batu bara menjadi penyebab utama kelumpuhan Jalan Lintas Nasional. Ribuan kendaraan batu bara yang masih beroperasi di pagi hari membuat kelumpuhan Jalur Lintas Nasional. Tidak sedikit warga yang beraktifitas menjadi korban. Terpantau siswa hingga pekerja tidak dapat melintas. Hendry, pengguna jalan mengaku, seolah armada batu bara yang terus melanggar aturan menjadi pemandangan biasa dan sengaja dilestarikan. Hal senada dijelaskan Nasro, yang berprofesi sebagai tukang ojek di Simpang Pali Matembesi. Melihat pemandangan pelanggaran armada batu bara merupakan hal biasa, hingga tidak jarang kemacetan parah, bahkan kelumpuhan Jalan Lintas telah menjadi pemandangan setiap hari, bahkan merugikan warga yang akan beraktifitas di pagi hari. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.